Halo Sob, Assalamualaikum, jumpa lagi di channel gue Sob ya, POK MC7 Sob ya Nah, begitu Sob, nah kali ini gue akan berbagi lagi Sob ya, tutorial tentang cara pemasangan setobok TV digital gitu Sob ya Nah, kali ini gue akan berbagi tutorial ini Sob ya, cara memasang setobok TV digital ini dari matrik, ya dari matrik ini Sob ya Dari matrik burger, ini DBB T2 gitu, yang warnanya kuning-kuning kehijauan seperti ini Sob ya Tuh, seperti ini Sob ya, gitu Ini berbeda Sob ya, dengan matrik merah tentunya Nah, seperti ini, kalau yang matrik merah kan seperti ini Sob ya Tuh, yang ini yang matrik burgernya ini Yang warna kuning ini Sob ya, seperti ini Bagaimana cara pemasangan Sob ya, di TV tabung ataupun di TV LAN Begitu, oke Sob ya, langsung aja Mau gue buka ini Sob, gue baru beli ini Sob, begitu Nah, perlu diketahui Sob ya, gitu Saat ini setobok ini sudah naik harganya ataupun berpindah Sob ya Yang awalnya ini Sob ya, di tempat toko gue ini harganya 180 Dan kali ini disini harganya adalah sekitar 230-an Dan ini gue beli harganya 230-an Sob ya, di toko offline di sekitar gue ini Sob ya, begitu Jadi, kenaikannya itu sekitar 50 ribu saja Sob ya Begitupun dengan harga yang matrik merah ini Sob ya Yang awalnya itu hanya 230 Sekarang mencapai 300 ribu Sob ya Wih, gila-gila ini Sob ya Oke, itu setup digital ini sudah naik harganya Sob ya Lo yang belum pernah beli Sob ya, segera beli gitu Takutnya nanti naik lagi Sob ya Sampai 1 juta nanti Sob ya, diawatirkan seperti itu Kan gokil Sob ya Oke Sob ya, biar gak kelamaan langsung saja dibuka ini Sebagai dari metrik burgernya ini Sob ya Gitu, kartusnya gue buka dulu Sob ya Nah, seperti ini kotaknya Sob ya Begitu Oh, seperti Sob Nah, sudah dilengkapi dengan remote Sob ya Dengan remote masih dibukus dengan plastik Sob ya Ditaruh dulu disini Sob ya Terus selanjutnya dapat apa lagi ini Nah, ini sebagai jack RCA-nya Sob ya Gitu, moden api ini Jack RCA-nya juga sudah dilengkapi dengan jack RCA-nya Dan selanjutnya ini Di bagian remote-nya dapat apa lagi ini Nah, ini Sob ya Gak ada lagi nih Gitu, ini sudah seperti tadi Sob ya Tuh Gitu, 4MW Ini H264 Ini udah cantik ini Sob ya Udah support EWS Sob ya Gitu, udah support EWS juga nih Begitu, nih, nih Dibukus dengan bebel kriuk-kriuk-kriuk Ini bebel kriuk ya Sob Ada bukus yang bebel kriuknya seperti ini Nah, ini Sob ya Dapat juga ini buku garansi Sob ya Tuh, ada kartu garansinya disini Tuh Sob ya Gitu, tuh Kalau lo rusak nanti bisa di-service-in Sob ya Nah, seperti ini Udah, gak dapet lagi Sob ya Cuma ini aja yang didapat Disini ada lubang nih Sob ya Di bagian depan sini Burgan ini ada lubang USB juga Ini ya, port USB Ini terus di belakangnya juga Ada juga Sob ya Tuh Di belakangnya ada juga Berikut udah ada lubang HDMI-nya nih Sob ya Udah support HDMI juga Ini udah bisa pakai HDMI Nah, disini gue akan memakai keduanya nih Sob ya Jadi, menggunakan HDMI Dan juga menggunakan ini Sob Menggunakan Untuk RCA juga Sob ya Begitu Jadi, dua-duanya ini Gue pasang Sob ya Nah, jika tipiin lo Nanti ini tipi tabung Sob ya Yang belum support dengan HDMI Bisa dipasang juga ini Sob ya Tuh, ada kabel LCA-nya Oke Sob Biar gak lama nih Sob Langsung saja gue pasangin Sob Dibuka dulu talinya Seperti Sob ya Gitu Ini kabelnya cukup gede nih Sob Oh, kabelnya ini cukup gede Sob ya Cukup gede Sob ya Cukup tambah nih Sob kabelnya tuh Cukup gede nih Sob Selanjutnya adalah Kabel LCA-nya yang dilepas Sob ya Dilepas dulu Seperti ini Tuh Apakah ini udah ada batu di dalamnya Sob ya Gue belum cek nih Sob Ada batunya apa gak nih Sob ya Di remote-nya ini Tuh, udah ada batunya Sob Jadi udah ada batunya ini Udah dimasukin rupanya Sob ya Gitu Selanjutnya nih Sob ya Kabel ini RCA ini Sob ya Tinggal lo colokin aja Sob Di bagian sini Sob Oh, di bagian yang kuning ke kuning Yang merah ke merah Jangan sampai ketukar Sob ya Gitu Di sini biasa Seperti biasa nih Sob Colokin Yang merah ke merah Seperti ini Sob ya Tuh, cos Seperti ini Yang sampai dedet Sob ya Sampai ngededet gitu ke dalam Terus yang putih ke putih Sob ya Sampai ngededet gini Cos Tuh, sampai bunyi tak Katanya gitu Sob ya Sampai masuk pokoknya Kalau gak masuk nanti Enggak tampil Sob ya Gitu Nah, seperti sampai tak Bunyi seperti ini Sob ya Nah, selanjutnya adalah Yang di belakangnya juga Sob ya Model RCA nya juga Di bagian TV Nah, soalnya ini Gua TV nya kan Nempel di tembok nih Sob ya Sudah sulit Jadi lo Jadi gua gak bisa Bisa ngeliat nih Sob ya Gua raba-raba aja Sob ya Di kira-kira saja Sob Seperti ini Gitu 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 Nanti kalau Salah ini Nanti kalau salah gak tampil Tapi nanti Kalau ini Tampil ya Sob ya Kalau bener pemasangannya Tampil Yang merah ke merah Yang kuning ke kuning Yang putih ke putih Sob ya Gitu Jangan sampai ketuker Sob Yang pokok utamanya ini Yang warna kuning Sob ya Untuk gambarnya ini Nah, seperti ini Dan selanjutnya adalah Sob ya Kalau semuanya setelah selesai Jangan lupa juga Sob Antara yang di TV ini Dicabut Dipindahkan Sob ya Jadi dipindahkan ke Setoboknya ini Nah, di bagian paling sebelah kiri Sob Tinggal masukin saja seperti ini Cos Nah, seperti ini Sob ya Jadi udah masuk Dan HDMI-nya juga Sob ya Gue mau pakai HDMI ini Sob Nah, gue mau pakai HDMI juga nih Jadi udah ada HDMI juga Sob ya Jadi gue pasang semua ini Sob Gue pasang semua ya Seperti ini tuh Cos Tuh lubang HDMI-nya udah gue pasang semua Seperti ini Udah HDMI RCA juga Jadi double nih Sob Gitu Jadi punya lo Kalau TV-nya sudah support dengan HDMI Sebaiknya menggunakan HDMI Sob ya Menggunakan HDMI saja Sob Gitu Bagi-bagi Nah, seperti ini Sob ya Wih, cantik banget ya Sob Tuh Dan selanjutnya Sob ya Kalau instalasinya sudah semua Sob ya Jangan lupa ini dicolokkan juga Sob ya Ke listrik Nah, colokkan ya Untuk daya powernya ini ya Setoboknya dicolokkan seperti ini Sob Sob, tuh Udah semuanya Sob ya Jadi udah nyolok semuanya Tuh, udah tampil on Sob ya Disitu ada keterangannya tuh Dari burger ini ya Sob ya Metrik burger ini Sob Nah, selanjutnya gue mau hidupin ini Sob ya TV-nya mau gue hidupin nih Seperti ini Tinggal hidupin aja Cengkling seperti ini Tuh Pasti gak ada gambar Sob ya Soalnya ini udah dipindahkan antenanya ke setobok gitu Sob ya Tuh, udah gak ada gambar Sob ya Jadi warna hijau biru seperti ini Sob ya Warnanya biru seperti ini Kalau sudah seperti ini Sob ya Kalau lo menggunakan TV-nya model kayak gue ini Sob ya Gitu 24 in gitu Sob ya Lo tinggal input aja di remote-nya ini Sob ya Tinggal input di remote-nya ini Nah, seperti ini Sob ya Tuh, diarahkan ke TV-nya Nah, disini tinggal pilih Apakah model AP atau model HDMI Sob ya Nah, disini gue mau hidupin Ibaratnya mau gue input ke model AP Seperti ini Gulirkan aja ke bawah Dan tekan OK di remote-nya Sob ya Di remote-nya cengkling seperti ini tuh Nah, ini kan belum tampak Sob ya Kalau model AP-nya belum tampak Nah, ini yang perlu diperhatikan Sob ya Biasanya lo pada lupa Sob ya Kok tampilannya jadi biru Nah, ini setoboknya belum dihidupan Sob ya Jadi setoboknya hidupkan dulu Sob ya Nah, cengkling aja di remote-nya ini Yang tanda merah ini Sob ya Seperti ini Kalau sudah benar pemasangannya Nanti ini Sob ya Nanti ini bisa terhubung gitu Kalau memang sudah benar pemasangannya Tinggal hidupin aja seperti ini Ini kok gak mau hidup Bentar Sob Ini remote-nya agak nul nih Mungkin batunya kebalik ini Sob Masangnya Wah, ini belum dipasang Sob ya Disini plastiknya belum dilepas Sorry Sob Rupanya tuan toko masangnya Plastiknya ini belum dilepas Sob ya Kirain udah dilepas Sob Itu hanya dimasukkan disini saja Mungkin Sob ya Biar gak repot ini batunya ini tuh Masih disegel ini batunya ini Sob Nah, seperti dilepas dulu Sob ya Gitu Nah, seperti ini Nanti lo Sob ya Mengalaminya seperti ini Sob Itu remote-nya itu dibungkus plastik Di dalamnya Sob ya Gitu Diperiksa dulu batunya Nah, kalau sudah seperti ini Tinggal buat cengling seperti ini Tuh Sob ya Sudah hidup tuh Sudah hidup Nah, ini tidak tanjur Sob ya Tidak tampil ini Nah, posisi on Nah, ini udah on Sob ya Coba Ini belum input Berarti salah Sob ya Ada kesalahan bagian input Yang ini salah Gitu tinggal Gue mau gue puter-puter dulu Sob ya Gue pindahin colokannya ya Sob, kalau lo mengalami seperti ini Lo yang harus cabut ini Sob Cabut semua yang warna putih Yang warna putih dan merah ini Sob ya ECA-nya seperti ini Nah, di model AP ini Sob ya Nah, seperti ini Kalau lo mengalami seperti ini Sob ya Nah, jadi yang dicolokin Yang tes aja yang warna ini Sob Yang warna kuning aja Sob ya Ya, untuk warna kuning Nanti warna merah sama putih ini Menyusul Sob Untuk mencari Di mana letak posisinya Kalau seandainya Udah nggak kelihatan lagi Sob ya Kayak model gue gini kan Di tembok tuh Nggak kelihatan lobalnya Gue rasa-rasa aja seperti ini Nah, kan bener Sob ya Nah, kalau sudah bener seperti ini Sob ya Colokannya sudah dipindah Gitu, yang warna kuning ini Selanjutnya Sisanya itu tinggal warna merah Sama putih aja Sob ya Gitu Nah, seperti ini Gue colokin aja warna ini Sob ya Warna merah dengan yang putih Nah, seperti ini solusinya Sob ya Jadi, menggunakan satu aja dulu Untuk warna kuning dulu Sob ya Biar mempermudah Cepat inputnya Sob ya Begitu Nah, seperti ini Tuh Sob ya Jadi, udah timbul Sob ya Udah timbul Tuh, seperti ini ya Udah nampak Nah, selanjutnya adalah Gue mau input juga Sob ya Gue mau input juga ini Di model AP lagi Di model ini Sob ya HDMI Coba mau gue input di model HDMI Apakah sudah terkonek belum ya Model HDMI-nya Nah, ini Sob ya Model HDMI ini Gue cengling seperti ini Nah, ini model HDMI-nya Belum tampil Nah, ini Sob ya Tuh, udah tampil Sob Model HDMI juga udah tampil Berarti keduanya ini udah bisa Sob ya Baik RCA dan model HDMI Nah, sekarang gue mau milih aja Model HDMI ini Sob ya Di model HDMI ini Dan gue mau langsung ini Sob ya Tampilan awalnya Tampilan udah seperti ini Selanjutnya adalah Kalau udah tampil seperti ini Ini si remote TV-nya Taruh Sob ya Digantikan dengan remote Setoboknya ini Dari burger ini Sob ya Metric burger ini Loh, langsung aja Sob ya Ini ada tulisan di sini Adalah bahasa WSD Indonesia, negara Indonesia Nah, ini TA online ini Semua Sob ya Terus DPB T2 Model pencaharian Terus daya antena Daya antena ini Sob ya Di-opkan saja Seperti Sob ya Nah, di-opkan Nah, seperti ini Terus adalah model pencaharian Sob ya Tuh, bawahnya ini Terus ini kode pos Nah, disini yang terpenting Sob ya Masukin dulu kode posnya Sebelum lo semua Pada mencari Model pencaharian ini Sob ya Lalu ditekan aja Oke aja di remote sini Sob ya Nah, seperti ini Ditekan oke Kalau nggak langsung aja Dimasukin Sob ya Mau masukin aja Gue ini 3, 4, 1, 6, 3 Nah, ini kode pos gue Disini Sob ya Nah, kalau sudah seperti ini Tinggal lo okein aja Sob ya Di remote ini Selanjutnya lo gulirin aja Ke atas Sob ya Pencaharian ini Pencaharian Nah, udah pencaharian ini Tinggal tekan oke aja Disini Sob ya Di remote-nya Cengklin seperti ini Nah, disini Maka akan menyekin Sob ya Akan mendapatkan Berapa Frekuensi Berapa Siaran radio Siaran TV ini Sob ya Kita lihat dulu Apakah bisa mendapatkan Lebih banyak Sob ya Begitu Kalau biasanya sih Gue ini Mendapatkan di daerah gue ini 33 Sob ya Mendapatkan saluran Sebanyak 33 Nah, ini gue mau coba Pake metrik burger ini Mendapat berapa Soalnya ini Sob ya Banyak yang bertanya Kok pake metrik ini Pake STB ini berbeda bang Pake ini berbeda Sebenernya gak ngaruh Sob ya Untuk di Untuk di setobok ini Sob ya Yang berperan besar Adalah di anunya Sob ya Di antenanya Antena yang nyelorong itu Posisinya harus di luar Sob ya Dan juga di tinggi kanan Antena gue ini Ketinggiannya adalah 9 meter Sob ya Menggunakan antena dari Sanek Sob ya Harganya murah meriah Sob ya Hanya 90 ribuan Bagitu Sob ya Nah, ini sudah Ini Sob ya Sedang proses Ini 74% Ini cepat banget Sob ya Gitu tuh 73% Gitu Udah dapet 10 siaran Sob ya Udah dapet 10 siaran Apakah dia mampu Menyapai 33 Sob ya Seperti tempat gue ini Biasanya seperti itu Nah, seperti ini tuh Ini baru 72% Sob ya 73 tuh Tunggu hingga 100% Sob ya Hingga 100% Dan video ini gak gue skip Sob ya Gitu Supaya nanti jelas gitu Sob ya Tuh, seperti ini Kekuatannya 78% Terus kualitasnya 50% Terus prosesnya 80% Nah, ini baru 80% Sob ya Oh, seperti ini Oh Nah, jika ini Sob ya Jika lo belum mendapatkan juga ya Sob ya Gitu Ibaratnya siaran TV lebih banyak Gitu Tidak, lebih banyak Nah, nanti antenanya ini Sob ya Diperiksa dulu Apakah dia arahnya Gitu Berputarnya salah Ataupun bergeser Sob ya Diputer-putarnya dulu Dan di-scan lagi Sob ya Begitu Nah, ini punya gue ini Cuma 10 Sob ya Gitu Gue curiga ini Antenanya ini berubah Sob ya Tapi gue cek dulu Sob ya Disini Sob ya Nah, ini Sob Bentar Sob Gue mute dulu Sob ya Suaranya Dan gue disini Mau cek dulu Sob ya Dapat berapa Siaran disini Sob ya 10 Tuh Dapat berapa siaran ini Sob ya 10 Nah, ini cuma dapet 10 Sob ya Gitu Cuma dapet 10 Nah, ini cuma dapet 10 Dan disini gue mau Gue puter dulu Sob ya Arah antena punya gue ini Mau gue puter dulu Sob Gitu ya Jadi arah antenanya Mau gue puter Gitu Soalnya Kemarin tuh ada angin Sob ya Gitu Nah, ini Sob Solusinya Sob Jika lo pada Nggak dapet siaran Jadi arah antenanya Sob ya Diputer aja tuh Nah, punya gue itu Kayaknya berubah Sob ya Jadi, gue mau gue puter Ini Sob antenanya Nah, seperti ini Sob Nah, diputer seperti ini Sob ya Tuh, arahnya di Pokoknya dikira-kira aja Sob Diputer ke arah yang berbeda aja Sob ya Gitu tuh Arahnya udah berbeda Sob ya Gitu Arahnya antena gue udah berbeda Selanjutnya ada Gue Selanjutnya di-scan lagi Sob Gitu Gue mau scan lagi Sob ya ini Sob Tuh Nah, disini Sob ya Masalahnya tuh Jadi, disini mau gue scan lagi Gitu Gue yakin disini Pasti dapat banyak Yuk Sob ya Siarannya Begitu Dan disini gue mau scan lagi Sob ya Sabar Sob Disini gue mau scan lagi Tinggal ke menu aja Sob ya Ke menu seperti ini Nah, ke menu Lalu model pencarian Sob ya Nah, ini instalasi seperti ini Sob Menu-menunya seperti ini Sob ya Instalasi Nah, di instalasi ini Sob ya Pencarian otomatis Tinggal di-klik aja Sob lagi Sob ya Gitu Oke Dukain aja Sob ya Nah, begitu Ini sedang mencari lagi Sob ya Tuh, sedang mencari lagi Ditunggu saja Sob ya Apakah ada perubahan Setelah antenanya ini di-geser Sob ya Begitu Oh, udah 20% Sob ya Gitu Nah, ini Sob Solusinya Sob Jika lo pada Nanti tidak mendapat seiran Coba di-scan Sob ya Sebanyak 10 kali Eh, sebanyak 3 kali Maksud gue Sob ya Jadi jangan banyak-banyak Jika belum berarti Itu ada masalah Sob ya Di bagian instalasi Antenanya ini gitu Sob ya Biasanya gue ini Mendapatkan ini Sob Mendapatkan banyak siaran Sob ya Nah Sob ya Jadi berubah tuh Setelah antenanya di-geser Sob bertambah ya Jadi 16 tuh sekarang Tengkernya 10 tuh Jadi 16 Oh Tuh, sekarang udah 20 Sob Tuh, 22 Sob ya Naik 26 Nah, ini kayaknya Nampaknya bisa ini Sob ya Gitu Nampaknya bisa ini Sob Nah, 32 Akhirnya berhasil Sob Begitu Akhirnya berhasil tuh Sob ya Terjadi oke Seperti ini Sob ya Di-okehin Okehin dan di-exit Dan kita lihat disini Sob ya Sekarang jumlahnya nih Sob Kita lihat jumlahnya seperti ini Sob ya Kita lihat dulu Sob Jumlahnya nih Tuh Sob Jadi 32 Sob ya Tuh, udah ketangkap semua Jadi 32 Yang tadinya itu Awal dari 10, 16, 20 Berhasil Sob Nah, ini Sob ya Solusinya Sob ya Gitu Mungkin di metric burger ini Harus seperti ini Sob ya Caranya Di antenanya ini Sob ya Tuh, 32 Sob ya Dan ini real Oke Sob, segini saja Sob ya Gitu Cara pasang setobok metric burger ini ya Supaya mendapatkan siaran banyak Gitu Sob ya Dan ini Berhasil Sob ya Jadi 32 siaran Gitu Sob ya Oke Sob, selamat jumpa lagi ya Di video gue ini Terima kasih lo pada yang udah berkunjung di channel gue ini Sob ya Lo pada yang belum pada subscribe Di-subscribe dulu Sob ya Gitu Biar gokil Oke Sob Selamat jumpa lagi ya Di video gue selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi ya